Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pemirsa Pagak TV dimanapun Anda berada Bersama saya Heni Wardani pada malam hari ini berada di Basecamp Salah satu organisasi yaitu bernama GAN Generasi Anti-Narkotika Nasional Bertempat di Jalan Kawi pada malam hari ini Mengadakan pertemuan dengan pembentukan pengurus yang dengan format baru Bersama dengan saya pada malam ini kita akan memperkenalkan pengurus Yaitu Bapak Ketua dari GAN Selamat malam Bapak Roy Selamat malam Ibu Selamat perkenalkan diri Bapak Nama saya Roy Pangarso Ini kebetulan bersama dengan penasihat di GAN ya Bapak Pendik bersama Bapak Suko Alhamdulillah pada malam hari ini GAN struktur GAN terbaru Itu terbentuk Dan mudah-mudahan dengan dandanya struktur terbaru Dengan format baru Kita melangkah lebih bagus Ada penyegaran Dan program-program kami bersinergi dengan Pemerintahan Dengan aparat terkait Masalah narkotika Sosial Budaya Dan macam-macam Intinya kami disini saling bersinergi dengan berbagai pihak Termasuk mungkin organisasi-organisasi yang lain Ibu Itu mungkin Ibu Jadi untuk visi-visi dari GAN ini apa aja Pak Karena selama ini kita melihat bahaya narkotika ini luar biasa ya Dengan bertambahnya tahun Ini semakin banyak Tambah menurun tetapi semakin banyak Bagaimana cara menyingkapi dalam hal ini GAN Untuk sosialisasi kepada mungkin untuk generasi kita ya Generasi muda kita Terima kasih Ibu Alhamdulillah GAN ini tujuannya memang visi-visinya satu memang ya Kita menanggulangi peredaran narkoba Kita istilahnya mencegah Apalagi sekarang ini di kota Malang Sudah sangat risikan sekali Dan urgent masalah narkoba Tidak mengenal usia Ya inilah menjadi PR kami Untuk mengedukasi kepada mungkin generasi muda yang akan datang Supaya lebih memahami apa itu bahaya narkoba Mudah-mudahan dengan giat-giat kami Sosialisasi kami, kegiatan kami Mungkin memberikan edukasi bagi mereka Khususnya generasi muda yang akan datang Peran serta BNN disini sangat berpengaruh ya Pak ya Jadi kita lihat juga sosialisasi kepada mungkin anak-anak ya Bukan hanya narkoba ya Pak ya Jadi istilahnya mungkin pemakaian kayak sejenis Lem Mungkin lem atau mungkin ganja Sintetis lah Itu yang Dan non-sintetis Ya dan non-sintetis Itu yang sangat membahayakan Gimana caranya kami disini gan Istilahnya mengedukasi mereka Supaya menghindari Mencegah Jangan sampai anak-anak atau generasi muda Ini lebih parah Dalam arti kita disini menanggulangi Supaya nantinya ke depan anak-anak itu Oh ini bahayanya narkoba Begitu Bu Untuk progres ke depannya gan ini bersenergi dengan masyarakat juga ya Nah tentunya agenda Pak Roy ini apa saja Kan ini sudah kita masuk dalam suasana Ramadan ya Ada mungkin acara-acara dari gan di dalam bulan puasa ini Alhamdulillah Bu Ini kebetulan agenda kami Ini hari Minggu Tepatnya tanggal 9 Kita mengadakan takjil Bagi-bagi takjil ya Di daerah jalan Mana? Mojopait Oh splendid Splendid Mojopait Mojopait Bagi-bagi takjil Buka bersama Kebetulan kami menggandeng Gan ini menggandeng komunitas ontel Ontel Kota Malang betul Sepeda kuno Sepeda kuno Mudah-mudahan dengan adanya gan dan komunitas-komunitas lain saling bersinergi Karena di Malang Raya ini banyak sekali Ormas-ormas juga ya Atau komunitas-komunitas Nah ini Besar pengaruhnya juga untuk membantu di dalam pergerakan gan Betul Betul sekali Betul sekali Bu Bapak Pendi Selamat malam Bisa menjelaskan sedikit sebagai penasehat dari gan ini Kedepannya ini bagaimana gan ini akan kita bantu ya Baik terima kasih Bu Eni Tadi sudah disampaikan oleh Ketua Yaitu Bapak Roy ya Kami sangat mendukung sekali Karena kami sebagai penasihat dan penunjang Itu sangat mendukung sekali Dan kami akan memberikan sesuatu nantinya Atau memberi support-support yang terkhusus Bagaimana cara untuk penanggulangannya Dan sekaligus untuk pembinaannya Iya Pembinaannya itu penting nanti Untuk yang telah menggunakan narkoba Dalam hal ini kami sarankan Nantinya kita sarankan untuk pembinaan Atau pembinaan kepada tingkat sekolah-sekolah ya Tingkat SMP, SMA Sampai berguruan tinggi nantinya Yaitu kita sentuh dari itu Dan mudah-mudahan juga Jangan lupa juga generasi muda ya Jadi untuk kanan-kanan runa Untuk tingkat-tingkat desa ya Itu ada kanan-kanan runa Dan ada organisasi lain Nanti yang bisa kita sentuh Itu Bu ini nanti yang kami Secara visualisasi untuk mungkin Tidak hanya kita presentasi Tetap ada gambar Betul Betul sekali Secara visual nanti juga kita siapkan Juga mungkin juga ada pamplet-pamplet Nanti kita sebarkan ke Sekolah-sekolah Atau ke pos-pos Yang bisa dicanggup oleh semua masyarakat umum Biar tahu bagian bahaya narkoba Bagaimana nanti tindaklanjutnya Pencegahannya bagaimana Itu nanti kita arahkan ke sana Begitu Pak Bu Bisa menjelaskan sedikit Pak Pendi Untuk pembinaan di Lapas Di Lapas ini kan mereka Biasanya Dalam kurun waktu lama ya Mereka itu Di apa tuh Hukuman ya Nah itu kira-kira sampai berapa tahun Pak Itu dibinanya itu lho Pak Kalau dibinanya sampai selesai artinya Pengguna dan pemakaian yang ada di Lapas itu minimal itu 4 tahun ya 4 tahun Atau yang 10 tahun Bervariasi ada yang 6 tahun Dari kami Pembinaan kami secara berkala Tadi kita masukkan di pesantren ya Kita bentuk pesantren ya Ada pondok pesantren ya Tadi kita Benangan agama ya Pak Betul Benangan agama juga Kalau pakai kegiatan untuk olahraga dan Senam Senam khusus Untuk pernafasan dan sebagainya Untuk menggali Kejauhan mereka Biar normal kembali Begitu Bagaimana cara mengatasi Ketergantungan Awalnya yang mereka Ini kan Melalui tahap-tahap Iya Terima kasih Untuk Menanggulai ketergantungan Kita Dia melalui kegiatan-kegiatan khusus Artinya untuk olahraga Untuk baca-baca Surat-surat Al-Quran Yang bagi yang Yang kagam muslim Begitu juga Yang non-muslim Itu kita arahkan juga ke Kereja Itu ada Jadi Jadi semua tim Itu udah Melaksakan Melaksakan itu Untuk pembinaan mental Warga binaan Pemasarakatan Yang pengguna narkoba Sama untuk pengidar dan pengguna Itu nanti jangan sama Kalau pengidar lebih lama lagi Minimal mungkin 7 tahun Minimal Nah itu pun Tidak dapat dilalui Dengan mendapatkan remisi Dan sebagainya Karena terbentur Dengan PP99 Yaitu Sampai habis Dia menjalankan itu Iya sampai Baru lagi Itu Bu Hini Untuk yang di Malang Setan ya Bidinya Mesti Hukum mati Itu sudah kita lakukan Yang ada di Nusakaman kemarin Nah kemudian Untuk yang ada di Malang Itu ada Empat hukuman mati Tapi Non-narkoba Ya Itu juga Mereka tinggal menunggu Gitu aja Bu ya Terima kasih Pak Pendi Mungkin dari Bapak Ini ada Bapak Bina ya Bapak Suko Selamat malam Pak Suko Selamat malam Mbak Edy Ya Bapak Suko mungkin sedikit Pandangan dengan adanya Organisasi ini Menurut Bapak bagaimana Lebih bagus ya Tahun ke depannya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Dengan munculnya Generasi Anti-Narkotika Nasional ini Sangat luar biasa Saya sangat support Sekali Saya mendukung Untuk mencegah Bredarnya narkoba Khususnya di wilayah Malang Raya Atau Indonesia Pada umumnya Lanjut Untuk masalah Kegiatan ini Cukup luar biasa juga Pak Ketua Pak Roy Sudah mengadakan Kegiatan-kegiatan Mulai besok kita buka Hari Minggu Ada termasuk Bagi-bagi tajil Dan mudah-mudahan Kegiatan ini Tidak hanya Itu saja Pak Roy Saya berkeinginan Selaku penasehat Juga pembina Berkeinginan Bisa setiap Bulan ada kegiatan Supaya anggota Tidak jenuh Tidak vagum Itu yang Hal yang Sangat-sangat Penting sekali Lanjut Fungsikan disini Supaya tidak over Anggotanya Artinya over Dengan Gaya-gayaan Tidak Saya berkeinginan Kita hanya Berwenang Hanya untuk Mencegah saja Mencegah Tidak melakukan Tindakan-tindakan Yang melebih Institusi yang lain Tidak Kita hanya Mencegah Beredarnya Mempersempit Pergerakan Dan memberi Sedikit Memberi informasi Kepada jajaran terkait Hanya itu saja Mungkin yang bisa Setahuan Mbak Eni Terima kasih Apakah disini Apabila Kita tahu Di lingkungan Sekitar kita Ada yang Pemakai Mungkin Itu bagaimana Pak Cara penyampaiannya Kepada Mereka Atau Kita Lapor Atau Gimana Pak Untuk Sementara Kita Adakan Peminan Jangan Ekstrim Jangan Ekstrim Jangan Diambil Langkah-langkah Sendiri Kita Melalui Pendekatan Dulu Persuasif Diajak Bicara Dari hati Ke hati Tanpa Melibatkan Orang Luar Dulu Itu yang Pertama Kalau Yang pertama Masih Dilakukan Tidak Apa Kita Koordinasikan Kepada Bia Yang Bermenang Supaya Tidak Kita Melangkah Perlu Catatan Perlu Catatan Narkopi Ini Tidak Main Apabila Kita Melangkah Sendiri Kita Jadi Musuhnya Dia Saya ingatkan Jadi Musuhnya Dia Makanya Kita Harus Tetap Berhati-hati Dan Tetap Kompak Semangat Saling Bahu-membau Itu Coba Ini Terima kasih Terima kasih Mungkin Dari Pak Roy Sedikit Memberikan Pesan-pesan Untuk Para Pemirsa Pagak TV Dimana Berada Juga Para Pemirsa Lain Yang Melihat Tayangan Kami Di Channel Youtube Pagak TV Malang Menggo Terima kasih Beni Kami Dari Kan Menghimbau Kepada Masyarakat Khususnya Dari Pemirsa Pagak TV Supaya Menghindari Narkoba Menjauhi Narkoba Karena Narkoba Merusak Generasi Bangsa Merusak Diri Kita Sendiri Juga Sangat Merugikan Bagi Orang Di Sekitarnya Mudah-mudahan Dengan Adanya Kami Di Sini Dan Kesadaran Masyarakat Antap Bahaya Narkoba Bisa Sadar Itu Aja Bu Terima Kasih Tadi Juga Dibahas Masalah Pengurus Ya Pak Ya Nah Ini Sudah Terbentuk Dan Kita Sudah Menanti Agenda Agenda Dari Berikutnya Setelah Mungkin Lebaran Ya Pak Ya Ya Pak Roy Terima Kasih Bu Kepada Pemirsa Pagak TV Monggo Yang Punya Keinginan Bergabung Bersamakan Kota Malang Dipersilakan Dengan Senang hati Tidak Ada Paksaan Monggo Dengan Keiklan Istilahnya Disini Tergukah Hatinya Untuk Memerangi Narkoba Mudah-mudahan Agenda GAN ini Bukan hanya Sekedar Pembagi Tajil Tapi Kegiatan-kegiatan Sosial lainnya Pasti ada Dan ini Ada penyegaran Baru nantinya Kegiatan Dan agenda-agenda Yang lainnya Bapak ya Pak Cukoh Dan Pak Fendi Mudah-mudahan GAN Kota Malang Semakin Solid Semakin Berkualitas Kualitas Dan berkembang Itu saja Terima kasih Ibu dan Pemirsa Pagat TV Terima kasih banyak Kita Sama-sama Narkoba No Untuk Para pemirsa Pagat TV Dimanapun Ada berada Yes Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Liputan Kami dari Heniwardhani Semakin Tak